Intro Sebelum videonya dimulai, kalian jangan lupa cek instagram aku Karena disitu aku update catatan-catatan aku atau karya-karya aku yang lain Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila Dan hari ini aku bikin What's Inside My School Backpack Jadi aku bakalan kasih tau kalian isi tas aku Dan ini aku pake tas Jensport yang nanas, aku belinya di jensport.co.id Yang pertama aku bakal kasih tau kalian isi dari bagian yang depan dulu Nah disini aku punya gantungan bulu-bulu gitu biar tasnya rame aja gitu Tapi aku lupa dapet dari mana karena udah lama banget Jadi disaku bagian dalamnya tuh ada beberapa saku kecil lagi gitu Dan aku simpen kacamata karena aku kadang-kadang kalau di kelas itu gak keliatan Meskipun aku minusnya dikit, tapi aku kadang-kadang juga butuh Terus aku punya ini kayak to do list gitu dari nulis catat Aku dapetin beberapa bulan yang lalu dan ini sangat membantu buat nyatetin tugas-tugas kalian Next, aku punya Unipropus ini aku bawa setiap hari karena dia paling enak buat nge-highlight semua pelajaran Dan yang gak boleh ketinggalin ini aku punya earpods Earpods ini aku pake buat youtube-an kalau lagi di kelas Atau cuman ya liat film atau apapun itu Dan ini aku punya dompet Nah dompetnya itu isinya kayak beberapa barang yang personal gitu loh Kayak ada oil control Nah oil control ini karena kalau di kelas kan kadang-kadang suka minyakan gitu Biar bisa langsung bersihin Terus ini aku punya Vezeline Cuman aku tempatin di tempatnya Sugar Rush yang udah expired Jadi isinya aku pindah Dan aku punya sabun cuci muka Ini cetapil tapi aku pindah lagi ke tempat yang lebih kecil Dan aku punya sabun cuci muka yang lebih besar Gak tau kenapa bawa dua Nah ini beberapa kayak obat-obatan atau Hansa Plus Kalau misalnya waktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan Udah habis Oh ya aku ternyata nyimpen uang juga Next kita langsung ke tas yang bagian belakang Nah disini aku simpen banyak buku-buku Pokoknya semua buku-buku dan barang-barang besar yang lain Pokoknya barang utama lah Ini aku pertama punya tepak pensil ini Aku dapet dari Etic Box Kayaknya udah setahun lalu atau pokoknya udah lama banget Dan aku pake ini karena ini tepak yang paling cocok buat aku Ini tepak pensil yang muat banyak banget Yang pertama aku punya Tombow Mono Ini tuh correction tape yang aku pake bener-bener dari dulu Jadi ini aku cuma punya bodinya doang Aku tinggal beli isinya Terus ada lem Uhu Kecintaan aku banget Ini tuh wanginya enak Enaknya tuh tapi bukan yang enak tipikal Bau lem gitu loh Baunya tuh pokoknya intinya beda dan nagih Tapi bukan yang bikin mabuk gitu sih Pokoknya wangi enak lah intinya Terus aku punya gunting mabuk Ini aku pake dari jaman SMP Tapi aku udah ganti berkali-kali Dan yang bikin suka itu dia Ujungnya tuh empuk Jadi gak sakit Terus ada penghapus radar Ini sama juga penghapus legenda Yang aku gak pernah ganti Aku selalu bawa dua penggaris Yang satunya grid sama yang satunya biasa Gak tau kenapa aku harus bawa dua Terus aku punya Ini si pensil dari Uni Aku suka banget Karena dia super empuk Dan packagingnya itu lucu banget Lalu ada Uni Ball Signo Yang white pen sama panel touch Ini kayak note-take essentials banget Dan yang terpenting adalah Trio ininya Aku pake Sarasa Mark On Sama Faber Castile Air Gel Untuk popen Dan untuk pensilnya Aku pake pensil mekanik dari Zebra Delgarde Nah karena staples itu penting kan ya Cuman kalo gede-gede gak cukup Jadi aku Nemu di Shopee yang staples kecil banget Bahkan itu lebih kecil daripada telapak tangan aku Cuman ini Penting banget Dan sangat dibutuhkan Terus aku juga punya cutter Kalo sewaktu-waktu aku butuh Dan yang terakhir Aku punya flash disk butut banget Ini dari aku jaman SD Sampai sekarang aku masih nyala Masih pake Dan udah abis Selanjutnya aku selalu bawa minum ke sekolah Karena aku tuh gak bisa Kalo gak minum Aku anaknya gampang banget Haus Terus disini aku punya buku hafalan Ini gak tiap hari aku bawa Dan aku cuman bawa beberapa buku paket Karena beberapa pelajaran tuh jarang pake buku paket gitu Jadi kalo bawa semua buku paket Dari semua pelajaran Aku kayaknya males banget sih Karena sangat-sangat berat Ini aku bawa buku tulis Ya kayak biasanya Perpelajaran Dan ini lumayan penting Binder Tapi akhir-akhir ini aku jarang ngerangkum Jadi kayak Ya udah Aku pake dari Kokuyo ya By the way Ini aku udah pake dari lama Dan aku suka banget Dia tuh dapet divider gitu di dalamnya Dan dia tuh plastik Jadinya ringan Nah ini penting banget Aku tiap hari ke sekolah itu selalu bawa laptop Karena Apa ya Diskelok tuh sering jam close Jadi aku butuh banget buat youtube-an Atau nonton film Ini ada map Mapnya aku dari eternal.stuff Ini aku suka banget Karena dia bisa dibuka gitu Dan ada kantongnya di samping Aku bisa simpen kertas-kertas yang kecil-kecil gitu Dan tetep ada penjepitnya di atas Jadi kurang lebih itu adalah Isi tas aku yang sehari-hari aku bawa Kalau kalian ke sekolah biasanya bawa apa Kalian bisa komen di bawah Makasih buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan cek instagramku Jangan lupa subscribe juga Makasih Dadah